Dan kebetulan, Usar Wenda juga sudah tidak menempati domisili yang dikirim pada saat surat tersebut dikirimkan. Dan maka dari itu kami sudah menguatifikasi kepada titik RO, juga kepada Bang Binola. Kami sudah menguatifikasi untuk alamat surat dikirim ke alamat yang mana kami sudah menguatifikasi. Ya kalau bicara masalah percecokan, sebagaimana juga sudah berkali-kali kami sebagai tim Fasokum jelaskan, juga dari pihak Bang Binola juga sudah menjelaskan. Memang tidak ada percecokan itu, memang semuanya baik-baik, semuanya baik-baik dan memang sudah ada komunikasi antara kami sebagai kuasa hukum dengan pihak Bang Binola sebagai kuasa hukum juga. Jadi ya bisa didefinisikan sendiri apakah ada percecokan atau tidak. Bang Binola sempat nyebut sudah memanggil tergugat berkali-kali tapi tidak pernah hadir, akhirnya sampai mengirimkan surat, menyampaikan alamat terbaru. Ini bagaimana dari abang sendiri untuk pemanggilan berkali-kali yang tidak hadir itu? Ya, jadi begini ya, sebagaimana juga sudah pernah dijelaskan juga oleh Bang Tri sebelumnya, memang kalau terkait pemanggilan, Memang berdasarkan pemacaranya, memang harus dipanggil dulu secara patut, kalau misalkan tidak datang, baru pengadilan bisa memulai dengan acara sidang berikutnya. Nah dalam hal ini, kita juga sudah menjelaskan berkali-kali bahwa tidak ada satupun dari gugatan yang diajukan kepada pengadilan, mau kami bantah. Jadi memang karena kami juga tidak membantah, maka dari itu kami juga tidak hadir. Betul, ya. Tetapi dari kutus sama Anda sendiri, apa ada kesan di sini, jadi rapat-rapat Anda memang mengikuti saja? Karena memang tidak diperlukan atau memang tidak diberikan sih, orang sebetulnya. Nah berdasarkan QHAP, jadi memang yang wajib hadir adalah pihak penggugat. Pihak tergugat itu tidak wajib hadir. Jadi kalau memang isi gugatannya tidak dapat kami bantah, maksudnya kami tidak ingin membantah. Memang apa adanya seperti gugatan yang dituliskan dan diajukan ke pengadilannya, kami tidak wajib hadir. Nanti kalau pada saat sidang dimulai, kemudian ada perubahan dari isi posita atau petirtum atau gugatannya, ya kami akan hadir nanti. Kami akan bantah kalau memang perlu dibantah. Tapi nanti akhir dari sidang ini ada rencana serwenda muncul media. Atau apa yang akan menerjakan serwenda? Iya, apa yang akan menerjakan serwenda. Nanti pada waktunya, setelah keputusan, setelah selesai, kami pasti akan bertemu dengan media untuk menjelaskan semuanya. Dan pihak Bang Minola juga demikian. Jadi memang akan terbuka nanti pada saat waktunya. Kalau sekarang terlalu prematur kalau kami sampaikan lebih dulu. Apalagi ini kan persidangannya tertutup. Jadi memang belum saatnya untuk kami bisa mengungkapkan isi gugatannya atau hal-hal lainnya. Seperti juga sudah disampaikan oleh Mas PNK, bahwa memang isi gugatannya tidak sama sekali membahas renasuh ataupun terkait dengan hata gugat ini. Hanya murni percaya. Kalau tidak ada di dalam posita, petirtum, gugatan, pekaitan itu berarti tidak ada percayaan. Jadi, teman-teman, saya tambahkan ya. Berkait gugatan percayaan, tentunya permasalahan utamanya sudah pernah disampaikan. Bahwa pertengkaran itu memang terjadi. Ya bukan tidak ada pertengkaran. Karena kalau tidak ada pertengkaran, berarti tidak mungkin ada alasan percayaan. Jadi pertengkaran itu betul terjadi seperti yang disampaikan, saya koreksi tadi, tetapi bukan pertengkaran yang hebat seperti tidak, yang hanya perbedaan prinsip, yang terus-terus, berantem-berantem kecil, tapi itu semua sudah masuk ke dalam isi mudah tadi. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh pelain kami pada saat setelah putusan. Kenapa setelah putusan? Karena kemungkinan rujuk masih mungkin. Kemungkinan apapun masih mungkin. Jadi kalau kami sampaikan semua sekarang, atau pelain kami menyampaikan sekarang, berarti sama saja tidak lagi ada kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi kita doakan saja mana yang terbaik. Kalaupun memang yang terbaik harus bercerai, saya yakin mereka adalah orang-orang dewasa yang punya alasan kuat. Apalagi mereka sudah punya anak, ada hal-hal yang harus mereka bahagiakan, yang mereka harus lakukan, terutama anaknya. Mereka sangat ingin membahagia anak-anaknya. Meskipun sekarang orang tuanya sedang berproses secara hukum, tetapi mereka kompak untuk membahagiai anak-anaknya dengan kondisi yang baik. Lalu ketidakhadiran kami di sini, di pengadilan tadi, tetap masih sama. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, saya sampaikan bahwa gugatannya sampai detik ini, kami belum menerima perubahan apapun dari Bapak Minola. Artinya tetap ada gugatan yang pertama. Dugatan yang awal yang disampaikan Bapak Minola di pengadilan. Artinya dengan tidak adanya perubahan, kami juga merasa tidak perlu kami hadir. Karena tidak ada saat itu yang kami bantah dari gugatan itu. Jadi tadi kami lagi-lagi tidak hadir. Karena kami pikir semua isinya kami terima. Jadi itu alasan kami tetap tidak hadir. Kami berharap persidangan ke depan bisa berjalan lancar. Masalah alamat itu hal yang menurut kami di luar kemampuan kami. Kenapa? Karena memang alamat awal surat gugatan sudah kami terima. Nah, kami pikir dengan alamat yang sama ada orang di rumah itu. Ternyata orang di rumah itu ada yang pulang kampung. Jadi pada saat panitra jurusita pengadilan itu mengirimkan surat, tidak ada orang di rumah itu. Lalu kami komunikasikan dengan pelayan bahwa memang ternyata penjaga rumah itu suka beri. Ya entah itu mungkin pulang kampung atau kemana. Jadi relatif lebih banyak yang kosong. Nah, untuk menghindari itu, kami sudah mengirimkan ke Bang Minola alamat yang pasti ada orang. Alamatnya di mana kami tidak akan sampaikan ke teman-teman media karena itu bagian dari privasi klien kami. Jadi itu yang kami jaga. Jadi persidangan hari ini kami sudah mengirimkan alamat baru ke Bang Minola. Bang Minola juga sudah menyampaikan, kalau tidak salah di persidangan tadi, alamat baru untuk pihak pengadilan memanggil untuk yang kedua kalinya. Kepada klien kami. Ya apabila klien kami nanti dipanggil dan diterima surat itu, lalu kemudian kami tidak datang, maka nanti mekanismenya pengadilan akan berjalan terus, tanpa kehadiran terhugat, tanpa kehadiran Bia Sarwenda ataupun puasanya. Nah, jadi konsekuensi ketidakadaran kami yaitu kami tidak akan memiliki kesempatan untuk mendebak atau mempermasalahkan isi gugatan. Tetapi kami sudah pelajari, isi gugatan yang tidak ada yang kami permasalahkan, tidak ada yang kami debak. Sehingga kemungkinan besar kami juga tidak akan hadir untuk disedang selanjutnya. Nah, jadi itu semua alasannya dan itu semua prosesnya. Masalah klien kami mau bicara atau tidak, nanti kami diskusikan kembali. Tetapi kami yakin bahwa klien kami akan menjelaskan semua nanti setelah putusan. Bang, tadi kan abang ada notis soal rujuk yang masih ada kemungkinan, tapi keinginan dari Sarwenda sendiri masih membuka pintu rujuk itu sendiri apa enggak sih bang buat Bensu? Punya nomornya Sarwenda. Abang aja, biar langsung. Gini, kami ini kekuasa hukum yang memang dibatasi sama kuasa. Ya, surat kuasa. Jadi surat kuasa kami hanya menjelaskan proses ini baik di persidangan maupun luar persidangan. Nah, dan ada kode etik yang menyangkut itu. Jadi kami sama sekali enggak bisa sampaikan. Yang pasti, dengan belum munculnya klien kami di media, berarti kemungkinan rujuk kan masih ada. Ya, kecuali kalau klien kami sudah menyampaikan, tidak, saya tidak mau rujuk, itu beda ya. Tapi dengan klien kami tidak hadir di media, tidak menyampaikan, artinya kemungkinan itu pun masih ada aja. Masih mungkin, apanya enggak mungkin. Nah, tapi kalau masalah kita bicara, ada juga yang bilang bahwa dengan pengacaranya atau sampai sudah hadir, berarti mempercepat proses perceraian. Ya, karena memang isinya enggak ada yang kami bantah. Bukan masalah kepercepat. Kami tidak datang untuk mempercepat, tapi kita tidak datang karena memang tidak ada yang kami bantah. Nah, konsekuensi dari itu bahwa memang persidangan menjadi lebih cepat, yaitu konsekuensi. Tapi tidak ada niat kami untuk mempercepat perceraian. Bahasa kepercepat tidak dari kami lah. Tapi mungkin ada komunikasi, Bang, dengan pahlawan dapat, bisa dipercepatkan enggak sih apa-apa. Sebenarnya kemungkinan itu rujuk, dan mungkin baik-baik lagi mengatakan itu ada. Ya, seperti tadi juga sudah dijelaskan, sebuahnya juga sudah dijelaskan, bicara masalah rujuk, segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu itu mungkin. Tapi bicara mau tidak mau, itu bukan kapasitas kami di sini sebagai kuasa hukum. Karena itu kan bicara masalah ranah privasi, perasaan ya. Kita enggak tahu apapun bisa terjadi. Tapi kalau ditanya kapasitas kami, ya itu bukan kapasitas kami untuk menyampaikan mau atau tidak mau. Rujuk di sini. Bang, sebenarnya Sarawena dan Sipugin, 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 memang sudah bisa sejak lama sih, Bang? Kalau di Bogatan sudah bisa. Kalau di Bogatan. Kita dasarkan Bogatan. Itu nanti masuk ke ranah proses di pengadilan, jadi saya enggak bisa sampaikan perlu detail. Kalau perkiraan waktunya bisa disampaikan gak, Bang? Perkiraan waktu berapa lama udah beda rumah gitu? Ya kan sebenarnya waktu itu sudah pernah disampaikan juga sama Sarwenda ya. Yang waktu itu dengan media kan, yang bahwa dia memang sudah bisa rumah ya, pertama ya karena memang rumah sudah merenovasi. Itu loh. Yang kedua ya memang sudah disampaikan sendiri, memang sudah tinggal dengan Bu Wendy, dari sejak waktu itu preskot juga kan. Tapi kalau ditanya sejak kapan ya, kami pun lupa juga ya presisinya kapan ya. Nanti itu bagian dari persidakan lah. Ya kami takut salah untuk menyampaikan itu. Karena posisi kami memang benar-benar akan berbicara semuanya secara itu pada saat setelah putusannya. Jadi, berarti itulah teman-teman. Harapan kami sebagai kuasa hukum tentunya semoga persidakan ini bisa berjalan lancar, bisa diputuskan sesuai dengan keinginan para klien kami. Jadi, bukan keinginan kami, tapi keinginan klien kami. Dan jujur aja, kami di bukuasa hukum apresiasi juga lah kepada klien kami dan kliennya Bang Bimba. Bagaimanapun, pada saat mereka berselisih paham satu sama lain, tetapi mereka tetap mengedepankan kepentingan anak. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa mereka tetap kompak untuk bisa membahagiakan anaknya. Ya, di medsos mereka kompak. Ya, memang dilemanya memang situasinya orang tuanya sedang ada berproses serah hukum. Tetapi ya, teman-teman bisa lihat mereka tetap kompak. Mungkin dari kekompakan ini pun, kita juga masih bisa ada harapan mereka untuk ujuk. Itu kan keinginan netizen kayaknya. Ya kan? Nah, itu mungkin kita juga bisa berharap seperti itu. Tapi sekali lagi, itu keputusan orang dewasa yang mereka bisa bertanggung jawabkan. Ya, kalaupun sampai harus bercerai, saya pikir dengan alasan yang kuat, ya mereka juga siap juga untuk bercerai. Ya, kita berpikir. Jadi, komunikasi juga tetap berjalankan cari mana? Bagus. Bang Benola, dengan kami bagus komunikasinya. Bukain dengan Sarwenda juga bagus komunikasinya. Ya, masalah alasannya semua ini nanti setelah bersidangan selesai akan disampaikan oleh klien kami. Bang, tapi pihak keluarga sendiri gimana bang? Pihak keluarga sendiri, Sarwenda? Mengapaannya? Mendokan yang terbaik lah. Ya, mendokan yang terbaik. Karena Sarwenda juga sudah menyampaikan ke... Mungkin dari acara-acara dengan Andinya itu ya, disampaikan bahwa ya, keluarga akan supportan juga yang terbaik. Oke. Oke. Oke.